Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Kompresor Kompresor berfungsi untuk memompakan refrigerant yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat. Akibatnya, suhu refrigerant meningkat hingga melebih suhu di sekelilingnya. Udara di sekeliling refrigerant tersebut dapat dijadikan sebagai penyerap panas refrigerant. Kondensor Kondensor berfungsi untuk menyerah panas pada refrigerant yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengupai refrigerant yang berbentuk gas tersebut menjadi cair dan memuving. Drier 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 berfungsi untuk menampung refrigerant cair sementara, kemudian dialirkan ke evaporator melalui ekspansi valve sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Selain itu, dryer juga berfungsi sebagai filter untuk penyaringan huap air dan kotoran yang jika dibiarkan dapat merugikan bagi siklus refrigerant. Ekspansi valve Berfungsi untuk menurunkan tekanan dan temperatur refrigerant dalam kondensor dan mengubah seluruh refrigerant menjadi cair yang dialirkan ke dalam evaporator. Evaporator Evaporator berfungsi untuk menyerap panas dari udara kabin yang akan didinginkan. Pendinginan ini dilakukan dengan cara menyiapkan udara kabin tersebut melalui sirip-sirip pipa evaporator sehingga udara tersebut menjadi dingin. Sementara itu, refrigerant yang ada di dalam pipa evaporator mendidih dan berubah menjadi uap dan gas. Ketika AC dinyalakan, kompresor berputar dan akan menghisap gas refrigerant dari evaporator. Dan menekan gas refrigerant tersebut ke suatu tekanan tertentu sehingga temperatur meningkat dan berada di atas temperatur udara. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan udara di sekitar menjadi media bagi pelepasan panas yang dikandung refrigerant. Gas refrigerant yang bertekanan dan bertemparatur tinggi masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor ini, panas refrigerant dilepas dan terjadi peningin yang disertai pengembunan sehingga refrigerant berubah menjadi cair. Cairan refrigerant ditampung oleh receiver untuk disaring dan dialirkan kembali ke evaporator melalui ekspansi valve. Ekspansi valve memancarkan cairan refrigerant yang akan menurunkan temperatur dan tekanan refrigerant dari kondensor. Bagian ini berfungsi mengabutkan refrigerant ke dalam evaporator. Refrigerant cair berubah menjadi gas. Refrigerant cair di evaporator ini kemudian mendidih dan menguap oleh temperatur evaporator yang tinggi. Temperatur tinggi ini diakibatkan oleh pemanasan yang dilakukan oleh udara hangat yang berasal dari kabin yang ditiupkan melalui sela-sela siri pendingin pipa evaporator. Dengan kata lain, udara hangat dari kabin bertukar panas dengan refrigerant cair evaporator, yakni udara hangat melepas panasnya pada refrigerant. Sementara itu, oleh refrigerant panas ini digunakan untuk mengubah bentuk menjadi uap dan gas. Udara dingin inilah yang dibutuhkan oleh penumpang mobil untuk kenyamanan selama berkendara. Gas refrigerant evaporator ini disab kembali oleh kompresor untuk dikompresikan dan dialirkan kembali ke kondensor. Poses ini berlangsung terus-menerus hingga terjadi pendinginan udara kabin sepanjang AC mobil tersebut dihidupkan. Terima kasih telah menonton!